bong bruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel olis laser tutorial sain teknologi saya akan menjawab pertanyaan teman teman yang tentang virtual android vmos pro ini oke sebelum ke jawabannya gini teman teman ya untuk aplikasi ataupun untuk android yang di install ini di vmos ini yaitu adalah android jadul sedangkan 2023 ini ada android 13 mungkin kalian pernah dengar ya aplikasi ini hanya berjalan di android 11 ke atas nah comfortable gitu ya dan wajar lah ya ada aplikasi yang terbaru di install di android jadul makanya kurang comfortable apalagi kalian punya android 4 jadul banget pasti tidak support dengan aplikasi yang sekarang-sekarang cuh bahkan hp nya tidak bisa menginstall sama sekali cuh ya pertama kita untuk memindahkan aplikasi ke sini disini saya menggunakan rom 7 32 bit sedangkan hp saya ini 64 bit happens aplikasi disini ya kita akan memindahkan aplikasi nah ini kan saya yang terinstal di hp saya nih yang hp oppo cuh ya ini tuh biasanya 64 bit ini yang terinstall karena saya mendownload ini lewat playstore nih saya akan concokin ya cek root saja pakai aplikasi cek root doang itu tidak akan support guys ya tidak akan terdetect karena safety net-nya pokoknya mau disembunyikan ya hide root pokoknya Nah kita akan coba ini import temen-temen ya pasti gagal nih biasanya gagal karena saya ini downloadnya lewat playstore cuy ya tuh install file gagalnya Nah saya ada aplikasi yang 32bit saya downloadnya dari Chrome ya Nah ini adalah Davis Sketch Pro ya Oke kita akan pindahkan dulu yang ini dan kita import kita akan coba ya ini yang 32bit tentunya bisa ya karena ROM yang di pmos yang saya install itu 32bit nah buat pemula pasti kebingungan ya makanya simak dan jangan skip-skip video ya agar kalian tidak ada salah aplikasi yang membutuhkan akses root Seperti apa Bang banyak sekali aplikasi yang membutuhkan akses root ya contohnya game Guardian latsky pacar banyak sebenarnya mtmanager npmanager latsky pacar kita akan install juga disini saya nah ini untuk membipas sebuah pembelian di aplikasi aplikasi yang berbayar bisa menjadi gratis ya segitu aja jadi jangan diteruskan takutnya spamnya karena YouTube melarang yaitu mengajarkan sebuah kecurangan di ini ya mungkin ya buat temen-temen bermanfaat ya namun video saya banyak yang di take down atau dihapus ya dilarang pokoknya kurunya berbayar tetapi kita gratiskan gitu dengan cara-cara yang memang bermanfaat buat yang mau gratisan nah jadi seperti itu ya harusnya kalian bantu like jangan bantu report ya bantu like dan subscribe minimal tontonlah 2 menit sampai 3 menit baru like dan komen ya agar channel ini berkembang insyaallah kedepannya saya akan buat video yang khusus buat para subscriber saya nanti saya akan buat tutorial yang mungkin berbayar bisa menjadi gratisan intinya seperti itu ya dalam sebuah aplikasi contohnya mode aplikasi langsung cek dulu dengan aplikasi yang tadi saya pindahkan saya di sini juga sebenarnya mah ada David sketch ya teman-teman ada David sketch di Scroll Scroll aja ke bawah nanti ada David sketch ya yaitu untuk mengecek sebuah device yang terinstall di sini oke karena saya sudah download yang pro sama saja ya nah jika teman-teman yang menggunakan ROM yang kemarin saya bagikan yaitu Republic of Gamer yang ada game Turbo ROG nya seperti ini ya dan tampilannya sudah window cuy refresh view banyak sekali ya kemampuan tampilan ini cuy pokoknya bener-bener full enak sejuk di mata dan dimainkannya tidak bosen-bosen cuy ya memang bener-bener kayak window aja ya keren lah ya Bang tidak muncul Bang disini nggak bisa munculin aplikasi yang ada di ROM Pimos itu Android 7 nah kalian tekan seperti ini di sini ada banyak sekali fungsi ya karena bahasa kita Inggris ya di sini ada ganti wallpaper switch ini kalian mau Android 10 Android style XP style dan win 7 Android style ini untuk tampilan doang cuy nah kita akan bahas yang tadi ya tidak muncul disini ada beberapa ini cuy new ADD dan kita pilih yang aplikasi ini yang paling bawah dan seperti ini cuy ini untuk menafilkan di lock screen ya di home screen yang tadi itu cuy di desktop lah ya kalau bahasa komputernya nah ini aplikasi yang yang baru saya install tadi David sketch kita centang dan kita confirm seperti ini komprom nah otomatis dia akan muncul paling atas biasanya atau paling bawah ya ini paling atas ketutupan kamera cuy ya pancol nah itu dia ya itu ada mosmosnya ada dong apalagi kalian pakai kursor mos ya Nah ini adalah aplikasinya kita langsung buka ya guys klik dua kali kaya komputer aja klik dua kali buka aplikasi ya kalian single setting lah ya yang suka uprak-uprak itu pasti kalian suka dengan room ini cuy Bang dimana linknya di video di sini ya video nanti saya silahkan di deskripsi videonya ini hanya untuk menjawab pertanyaan atau komentar-komentar dari teman-teman ya Nah ini adalah sebuah dev cek itu untuk mengecek ini cerom yang kita install dari nama ininya aja sudah kelihatan ketahuan tidak bisa dibohongi itu yaitu LG Nexus 5 Android 7 Nougat di sini ada sistem hardware nah ini yang saya pakai yang Qualcomm Snapdragon 732 padahal aslinya cuma 665 nah ini hardwarenya ya tidak bisa dibohongi scroll kebawah dari GVU disini CVU GVU jadi Andreno TM888 seperti itu Open GL pokoknya ini yang saya custom-custom ya Nah ini dari hardware cuy Bang dari sistem Oke coba kita lihat sistemnya yang terinstal yang kedetek itu seperti ini cuy ya untuk merek device produk Hammerhead dan sistem Android nah yang paling penting itu adalah di sini cuy ya versi-versi ini nih penyempat yang kalian rubah-rubah itu di sini nah ini yang buat nuyul-nuyul yang kalian rubah-rubah yang ini cuy ID perangkat karena HP itu pasti satu merek itu yang beda ini doang cuy ya ya seri lah ya kalau motor mobilnya itu adalah plat nomor cuy ya nomor mesin ya ini ya jadi ini nggak penting nama itu nggak penting nama-nama ini nggak penting LG Nexus 5 itu banyak ya yang dibuatnya banyak yang dibedakannya itu ini ya jadi buat GBGB seri ataupun plat nomor nomor mesinnya ini kalian ganti image segala ya oke dan sekarang baterai jaringan disini lengkap sekali sih kalau kalian pakai aplikasi yang ada di Playstore yang terbaru sekarang 2023 ini kan Androidnya 7 cuy pasti tidak akan mengetahui ini tidak akan kelihatan itu karena tersembunyi lainnya untuk heading rootnya lumayan mantep dan kita coba langsung cek ya kita buktikan Bang root enggak 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 ya Insyaallah root ya kita langsung cek di peralatan ini cuy nah disini ada periksa root nah ini perangkatnya sudah di root aplikasi ini bisa membongkar kebohongan aplikasi cek rom jadi walaupun ya ini adalah sebuah aplikasi yang buat ngecek ngecek ya yang paling komitable gitu di Android jadul maupun Android terbaru yaitu deathcatch ya CPU jet kurang menurut saya yang bagus ini deathcatch speed yang saya butuhkan itu untuk mempercepatkan kinerja Android 7 ini nah ini aplikasi yang membutuhkan access root nah bisa dilihat memeriksa root nah jika tidak root tidak tidak akan bisa dibuka nih adalah lspeed temen-temen pilih yang paling bawah nah bisa dilihat ya root nah super user request kita klik allow allow itu izinkan nah super user grade to lspeed makanya saya tidak gimmick ataupun tidak bohong ya yang ngebohong gitu root ya root saja guys jadi yang kalian tidak tahu itu komitable dan tidak kompetenya sebuah aplikasi dijalankan di Android sendiri super usernya ini adalah versi 16 jadi jadul juga ya mungkin di versi yang Android 9 itu udah 18 mungkin 17 super usernya mungkin bisa aja karena ini adalah Android 7 jadul makanya pakai aplikasi yang untuk sekarang ini pakai versi-versi yang old yang lama-lama ya kalau yang terbaru tidak bisa cuy tidak support ya video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe thank you sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.